Intro Baik selamat siang ada sebuah soal fisika Ini saya bahas tentang Suhu dan pemoyang Oke soalnya seperti ini Sebatang baja dia bilang Angka muai liniernya adalah 10 pangat min 5 Per derajat celsius Jadi koefisien muai liniernya adalah Alpha sama dengan 10 pangat min 5 Per derajat celsius Ini nilai dari alphanya atau koefisien Muai liniernya Muai panjangnya Oke dia bilang panjangnya adalah 100 cm Ini panjang awal Panjang awalnya adalah L0 100 cm Pada suhu T awalnya itu adalah 30 derajat celsius Saya biarkan begini saja Bila batang baja itu Sekarang menjadi 100,1 cm Berarti dia suhu yang baru setelah dipanaskan Itu menjadi 100,1 cm Ini suhu yang baru Maka suhunya sekarang menjadi berapa Maka T yang baru sekarang Anggaplah T2 nya gitu Ini menjadi berapa Jadi pada saat panjangnya menjadi 101 Suhu yang asal 30 sekarang dipanaskan Sehingga suhunya menjadi berapa Itu yang ditanyakan dalam soal ini Oke Nah baik untuk mengerjakan soal ini Kita harus ingat bahwa Dalam pemuaian Kita mengenal ada yang namanya Muai panjang Muai luas Dan muai volume Atau muai ruang Masing-masing bergantung pada Koefisiennya Untuk muai panjang Kita kenal yang namanya alpha Muai luas ada beta Dan muai ruang Atau muai volume Ada yang namanya gamma Nah perumusannya sendiri adalah Delta L Itu sama dengan L0 Kali alpha Kali delta T Ini apabila pada muai panjang Jadi di soal ini kita bahas yang muai panjang Delta L sendiri adalah selisih panjang akhir Dengan panjang awal Sementara delta L itu adalah selisih panjang Delta T adalah selisih suhunya Jadi sebelum kita mencari berapa suhu akhirnya Kita mau cari dulu berapa selisih suhunya Atau berapa kenaikan suhunya Agar dia memuai dari 100 cm Menjadi 100,1 cm Gitu ya Jadi kita cari delta T nya Delta T nya adalah Delta L Per L0 Kali dengan alpha Oke Delta L tadi saya sudah bilang selisihnya Jadi saya bisa langsung selisihkan saja Ini jadi 0,1 cm Saya biarkan dalam cm Karena tidak ada masalah dalam hal ini Oke L0 nya adalah Panjang awal tadi 100 cm Gitu ya Alfanya tadi adalah 10 pangkat min 5 Oke Sebenarnya perhitungannya tidak sulit Cuma karena ini dalam Desimal dan pangkat Bilangan baku Maka saya akan ubah menjadi bilangan baku semua Agar memudahkan perhitungan nanti Jadi delta T nya adalah Ini 0,1 saya buat 10 pangkat min 1 Gitu ya 100 saya buat 10 pangkat 2 Dan ini 10 pangkat min 5 Saya biarkan Oke Tentunya akan lebih mudah Anda mengerjakannya Apabila dalam bentuk baku seperti ini Oke Ini yang atas adalah 10 pangkat min 1 Tetap Yang bawah tinggal dikali Berarti pangkatnya ditambah Jadi 10 pangkat min 3 Oke Min 1 dikurangi min 3 itu berarti positif 2 Jadi ini 10 pangkat 2 Atau sama dengan 100 derajat celcius Berarti Si batang baja tersebut Akan memuai 0,1 cm Apabila suhunya dinaikkan sebesar 100 derajat celcius Gitu ya Ini sebagai perubahan suhunya Nah tetapi yang ditanyakan sama dia Bukan perubahan suhunya Tetapi berapa suhu akhirnya Kalau suhu awalnya 30 Dia mengalami perubahan suhu sebesar 100 derajat celcius Maka dengan mudah kita dapat simpulkan Bahwa suhu akhirnya Itu adalah 30 derajat celcius sebagai suhu awal Ditambah dengan kenaikannya 100 derajat celcius Jadi 130 derajat celcius Ini adalah suhu akhir Pada sebatang baja Yang mengakibatkan panjangnya memuai Dari 100 Menjadi 100,1 cm Jadi jawabannya adalah 130 derajat celcius Di pilihannya itu adalah C Jelas ya Jadi sebenarnya pada Ada suhu dan pemuaian Khususnya pemuaian panjang Ini perhitungannya tidak terlalu bermasalah Hanya yang kita perlu hati-hati adalah Mengubahnya dalam bentuk baku Gitu ya Satuannya mau diubah dalam meter boleh L nya mau kita biarkan dalam sentimeter juga gak ada masalah Jelas ya Oke terima kasih sudah menonton video ini Jika ada masalah Ada pertanyaan yang ingin anda tanyakan Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini Makasih Adalah